Al-Abu Lahab, orang-orang kafir terdaul, paham siapa pencipta pemilik alam raya, Allah. Tapi mereka tidak menyembah Allah. Lah terus kalau begitu, mana la ilaha illallah? Yang benar, yang benar adalah la ma'budah dihakim illallah. Ya itu arti yang benar. Menukil dari firman Allah surat Al-Hajj ayat 62. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alladhi bini'matihi tatimmu s-salihah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladzina amanu'taqullah Haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du Fa inna asdaqal hadisi kitabullah Wa khairal hadiyi hadiyu muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam JazakAllah khairu Wa sharral umuri mahdathatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhwan wa akhawati fillah Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah Rahimani wa rahimakumullah Kepada segenap pengurus Yayasan maupun takmir Masjid Darussalam Yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada kata Yang patut kita ucapkan Pada malam hari ini Melainkan rasa syukur kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas segala karunia ni'mat Yang telah Allah berikan kepada kita Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut Yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Ni'mat sehat Ni'mat diberikannya kita Kemudahan Kesempatan Untuk melaksanakan ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan di antara bentuk amal-amal ibadah Yang kita lakukan pada malam hari ini Diawali dengan sholat maghrib berjamaah Dilanjutkan dengan Taulabul ilmi Dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya Yang dilakukan secara berjamaah Bapak ibu Kalau muslimin dan muslimah Maka kita berdoa Semoga seluruh rangkaian amal ibadah Yang kita lakukan pada malam hari ini Semuanya tercatat di sisi Allah Sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita Kelak di yaumil qiyamat Nabi SAW bersabda Dalam hadis riwayat Bukhari Kata Nabi Ni'matani Makbunun Fihima kathirum minan nas Ada dua ni'mat Yang Allah berikan kepada manusia Yang menyebabkan manusia itu mengalami kerugian Bayangkan Diberi ni'mat tapi rugi Kenapa? Karena mereka tidak memanfaatkan dua ni'mat tersebut dengan baik Sehingga ni'mat itu menjadi bumerang Senjata makan Tuhan Bagi dirinya Ni'mat yang pertama yang Allah berikan kepada hambanya adalah As-Sihah Dan yang kedua adalah Wal-Farag Ni'mat yang pertama ni'mat sehat Ni'mat yang kedua Ni'mat kesempatan Waktu luang Bapak ibu sekalian Mohon maaf Betapa banyak orang-orang di luar sana Yang diberikan oleh Allah ni'mat sehat Tetapi dia tidak diberikan ni'mat oleh Allah Untuk beribadah kepada Allah SWT Badannya sehat Fisiknya sehat Tapi tidak sempat mampir ke masjid Untuk sholat berjamaah Sudah tidak ada waktu lagi untuk duduk sejenak Mendengarkan ayat-ayat Allah Sabda-sabda Nabi SAW Yaitu taulabul ilmi Sudah tidak ada waktu lagi sholat duha Sekalipun cuma butuh waktu tidak lebih dari 5 menit 2 rokaat tersebut Sudah tidak ada waktu lagi baca Al-Quran Hidupnya habis Full time Untuk bekerja Untuk duniawi Dikasih sehat Tapi tidak dikasih kesempatan Kemudahan Untuk beribadah kepada Allah SWT Sebaliknya Ada orang itu yang diberi oleh Allah Waktunya banyak Kesempatannya banyak Waktunya lapang Tapi dia tidak diberi sehat Dia diberi sakit oleh Allah Semua selang sudah masuk dalam tubuhnya Bahkan dokter pun sudah mengangkat tangannya Hanya Allah yang bisa menyembuhkannya Seluruh peralatan medis sudah dikerahkan Dibilang orang hidup Kayak orang mati Diajak bicara gak bisa Matanya cuma terpejam Dibilang orang mati Masih hidup Karena alat rekam jantungnya Masih menyala Kalau sudah kayak begini Gak bisa tahajud Gak bisa baca Quran Gak bisa zikir Gak bisa taklim Gak bisa kemudian Yaitu puasa Dan seterusnya Dikasih kesempatan Tapi gak dikasih sehat Oleh karena itu Bersyukurlah kita Khususnya yang ada di majelis ini Kita diberi dua-duanya oleh Allah Dikasih sehat Diberikan waktu kesempatan oleh Allah Untuk menuntut ilmu Di salah-salah kesibukan kita Mudah-mudahan Allah senantiasa Melimpahkan Nikmat-nikmatnya Kepada kita Dan kita dijadikan hamba Yang pandai bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu Kaum muslimin dan muslima Jama'at Majlis taklim Masjid Darussalam Wisma terapodo Rahimani wa rahimakumullah Malam hari ini Kita akan lanjutkan Pembahasan kita Kita masih membahas Kitab atau buku Yang ditulis oleh Ustadzuna Ustadz kita bersama Yaitu Ustadz Yazid Bin Abdul Qadir Jawas Hafidah Allah ta'ala Buku yang berjudul Yang beliau tulis adalah Syarah Rukun Islam Penjelasan tentang Rukun Islam Dan kita masih berada pada Rukun Islam yang pertama Yaitu dua kalimat Syahadat Itu pun Kita masih pada Pembahasan Syahadat Yang pertama Ashadu Alla Ilaha Illallah Masih disitu Kita belum menyentuh Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Menurut catatan saya Terakhir bulan yang lalu Kita masih Kita masih Membahas tentang Keutamaan Makna Rukun Dan Sarak Kalimat La Ilaha Illallah Untuk Keutamaan Kalimat La Ilaha Illallah Sudah saya Sampaikan Untuk Makna Kalimat La Ilaha Illallah Itu pun Juga Sudah Saya Sampaikan Terakhir Bulan yang lalu Apa Makna La Ilaha Illallah Yang benar Makna La Ilaha Illallah Yang benar Adalah Bukan La Khali Illallah Tidak ada Pencipta Kecuali Allah Ini Makna Yang salah Jadi Kalau ada Orang Memahami Kalimat La Ilaha Illallah Mereka Terjemahkan Tidak ada Pencipta Tidak ada Pemberi Riski Tidak ada Yang Mengatur Alam Raya Tidak ada Yang Menghidupkan Dan Yang Mematikan Kecuali Hanya Allah Kalau Cuman Sebatas Itu Abu Jahal Juga Paham Paham Iblis Itu Paham Iblis Tahu Pencipta Alam Raya Ini Allah Iblis Tahu Abu Jahal Abu Lahab Orang Orang Kafir Terdau Paham Siapa Pencipta Pemilik Alam Raya Allah Tapi Mereka Tidak Menyembah Allah Terus Kalau Begitu Makna La Ilaha Illallah Yang Benar Yang Benar Adalah La Ma'budah Bihaqim Illallah Ya itu Arti Menukil Dari Firman Allah Surat Al-Hajj Ayat 62 Apa Artinya La Ma'budah Bihaqim Illallah Tidak Ada Ilah Yang Berhak Untuk Diibadai Dengan Benar Ibadahnya Dengan Benar Bukan Dengan Salah Saya ulang Tidak Ada Ilah Tidak Ada Sesembahan Yang Berhak Diibadai Dengan Benar Kecuali Allah Azza Wajallah Berarti Kalau begitu Ya Tauhid Uluhiyah Benar Kalau Tauhid Rububiyah Orang kafir Faham Bapak Ibu Tanya Kepada Kepada Orang Nasrani Kristen Siapa Pencipta Alam Allah Siapa Yang Menciptakan Kita Allah Siapa Yang Punya Alam Allah Siapa Yang Ngasih Rezeki Allah Apakah Mereka Beribadah Kepada Allah Mereka Lakukan Trinitas Tuhan Itu Tiga Selesai Cacat Akidahnya Oleh Karena Itu Yang Namanya La Ilaha Ilallah Tidak Hanya Sebatas Allah Pencipta Allah Pemberi Rezki Allah Pengatur Alam Raya Tetapi Menjadikan Allah Satu-satunya Zat Yang Kita Sembah Yang Kita Mintai Pertolongan Dan Seterusnya Baik Dan Ini Sudah Kami Sampaikan Malam Hari Ini Kita Akan Masuk Pada Poin Rukun Dan Sarat La Ilaha Ilallah Ternyata Bapak Ibu La Ilaha Ilallah Itu Ada Saratnya Ada Ada Rukun Seperti Panjenengan Kalau Melakukan Solat Panjenengan Kalau Solat Kan Ada Sarat Sahnya Solat Ada Rukun Solat Ada Sarat Solat Ada Rukun Solat La Ilaha Ilallah Juga Begitu Ya Mungkin Bapak Ibu Dianu Apa Ini Bertanya Dalam Ati Apa Ustadz Bedanya Sarat Sama Rukun Itu Kalau Boleh Saya Sampaikan Ringkasnya Aja Kata Para Alim Ulama Sarat Itu Adalah Sarat Itu Adalah Sesuatu Yang Diluar Mendahului Jadi Kalau Dikatakan Sarat Sahnya Solat Sesuatu Yang Mendahului Sebelum Solat Jadi Orang Itu Sebelum Takbiratul Ikhram Itu Saratnya Apa Supaya Solatnya Diterima Nah Gitu Itu Maksudnya Kalau Rukun Rukun Beda Lagi Saratnya Bapak Ibu Sekalian Ini Hanya Sekedar Mungkin Bapak Ibu Bertanya Juga Dalam Hati Karena Tadi Sudah Saya Singgung Yaitu Ibarat Kita Mempelajari Sarat Sahnya Solat Gitu Ya La Ilaha Ilallah Juga Punya Sarat Ada Rukun Solat La Ilaha Ilallah Juga Punya Rukun Juga Rukun La Ilaha Ilallah Kalau Bicara Masalah Solat Saratnya Kan Banyak Bapak Ibu Sarat Sahnya Solat Banyak Di Antaranya Solat Itu Menjadi Sah Misalnya Ini Islam Ya Orang Kafir Daksa Solat Harus Islam Sarat Pertama Itu Sarat Sanya Solat Yang Kedua Berakal Orang Gila Daksa Solat Orang Gila Yang Ketiga Tamyis Tamyis Itu Adalah Usia Mumayis Apa Mumayis Itu Anak Yang Sudah Berumur Kurang Lebih 7-8 Tahun Meskipun Belum Balik Meskipun Belum Balik Tetapi Dia Sudah Tamyis Atau Mumayis Nah Itu Ya Meskipun Makanya Anak Umur 8 Tahun Bisa Jadi Imam Boleh Meskipun Belum Hitan Belum Disunat Boleh Jadi Imam Asalkan Bacaannya Hafal Bacaan Banyak Hafal Bacaan Bagus Bacaannya Boleh Jadi Imam Meskipun Belum Hitan Belum Balik Belum Tapi Dia layak Bisa Jadi Imam Tamyis Apa Tamyis Usia Yang Sudah Bisa Membedakan Ini Baik Ini Buruk Makanya Anak Dibawa Ke Masjid Itu Kan Umur 7 Tahun Bapak Ibu Murus Sobiya Iza Murus Sobiya Bis Salat Iza Balagas Sabah Sinin Perintahkan Anakmu Untuk Salat Ketika Umurnya 7 Tahun Kan 7 Tahun Makanya Angka 7 Ini Angkamu Mayis Meskipun Belum Dikitat Tapi Kalau Umurnya Dibawa 7 Tahun Jangan Bawa Anak Ke Bawa 7 Tahun Itu Adalah Anak Yang Suka Bermain Main Dan Dia Belum Bisa Membedakan Ini Baik Ini Balita Belum Tapi Kalau Sudah 7 8 Tahun Dia Bisa Baik Jadi Sarat Ketiga Tanyis Sarat Sahnya Sholat Yang Keempat Suci Dari Hadas Suci Dari Hadas Yang Kelima Suci Dari Najis Menghilangkan Najis Itu Kalau Sholat Pengen Diterima Yang Keenap Ditutup Mau Sholat Auratnya Kelihatan Ya Gak Salah Ibu Sholat Ternyata Rambutnya Kelihatan Itu Kata Imam Shafi'i Harus Diulang Sholatnya Misalnya Muka Nanya Itu Jatuh Atau Tergeser Kelihatan Rambutnya Itu Diulang Karena Aurat Terlihat Untuk Wanita Terus Yang Ketujuh Masuknya Waktu Kalau Sudah Waktu Maghrib Sholat Waktu Isha Waktu Subuh Masuk Waktu Lalu Yang Kedelapan Menghadap Qiblat Gak Sa Kalau Menghadap Qiblat Kecuali Dalam Perjalanan Itu Kalau Di Perjalanan Kita Naik Kereta Yang Mungkin Qiblatnya Itu Berpindah Kalau Kereta Atau Misalnya Kita Naik Kendaraan Bis Atau Apa Maka Ketika Takbirotul Ikhram Menghadap Qiblat Hanya Takbirotul Ikhram Misalnya Kita Naik Kereta Kita Lihat Di Kompas HP Kita Qiblat Itu Di Arah Kanan Kita Maka Cukup Takbirotul Ikhram Menghadap Qiblat Allahu Akbar Setelah Itu Silahkan Anda Menghadap Kendaraan Itu Kemana Saja Kendaraan Menghadap Anda Hanya Takbirotul Ikhram Saja Ustaz Gak Paham Gak Ada HP Tanya Mas Sinis Gak Tahu Mana Arah Barat Mana Qiblat Sebelah Mana Misalnya Misalnya Maka Sedapatnya Allahu Akbar Sudah Innamal Amalu Biniat Tapi Yang Benar Menghadap Qiblat Itu Ditekankan Terus Kemudian Yang Kesembilan Niat Niat Berarti Niat itu Di luar Sholat Iya Mau Sholat Menghadap Qiblat Niat Sedangkan Niat Tempatnya Di hati Tidak Ada Lafak Khusus Untuk Membaca Niat Kita Menghadap Qiblat Bahkan Belum Menghadap Qiblat Kita Wudhu Allah Sudah Tahu Orang Ini Mau Ngapain Allah Mengetahui Apa Yang Ada Di Depan Dan Apa Yang Ada Di Belakang Manusia Itu Sarat Kalau Rukun Banyak Itu Kalau Masalah Sholat Rukun Rukun Itu Artinya Di Dalam Sholat Banyak Contohnya Rukun Sholat Rukun Sholat Itu Ada 16 Rukun Sholat Itu Mulai Berdiri Sholat Harus Berdiri Nah Kalau Sholat Sambil Duduk Boleh Kalau Terkondisikan Kalau Dia Tidak Terkondisikan Misalnya Tidak Sakit Dia Nekat Sambil Duduk Maka Tidak Esah Sholat Fardu Ini Maksud Saya Saya Tidak Bicara Sholat Sunnah Wajib Berdiri Wajib Wajib Kecuali Sakit Maka Boleh Sambil Duduk Bahkan Ketika Kita Duduk Sholat Sambil Duduk Sakit Kita Melanjutkan Dengan Duduk Nasa Selesai Tetap Berdiri Sholat Itu Harus Berdiri 5 Waktu Subuh Duhur Asar Maghrib Berdiri Kecuali Sholat Sunnah Tahiyatul Mesid Sholat Dua Tahajud Witir Meskipun Anda Sehat Ambil Kursi Duduk Kenapa Malas Berdiri Boleh Tapi Pahalanya Separuh Katanya Separuh Separuh Kalau Sholatnya Sambil Berbaring Separuh Dari Duduk Itu Sholat Sunnah Tapi Kalau Sholat Fardu Wajib Berdiri Bapak Ibu Kita Awalnya Tiduran Tiduran Dia Merasa Di rokat Pertama Saya Kalau Sambil Duduk Bisa Bisa Ngapain Saya Berbaring Duduk Ketika Di Tengah Duduk Ini Masih Dalam Sholat Dia Merasa Kalau Berdiri Bisa Ya Berdiri Ketika Mau Rokok Saja Duduk Ketika Baca Fatihah Dia Berdiri Nah Seperti Itu Gak Boleh Terus Menerus Duduk Kalau Dia Mampu Kalau Tidak Mampu Ya Terus Duduk Aja Gak Apa-apa Karena Tanda Kutip Terkondisikan Wajib Berdiri Yang Kedua Takbiratul Ikhram Orang Takbiratul Ikhram Gak Salatnya Itu Rukun Sholat Nomor Dua Takbiratul Ikhram Yang Ketiga Baca Al-Fatihah Setiap Rukun Itu Fatiha Yang Nomor Empat Dan Nomor Lima Rukuk Dan Tumak Nina Rukuk Nomor Empat Lima Tumak Nina Tenang Tidak Tergesa Gesa Tidak Gesusu Itu Tumak Nina Itu Rukun Itu Jadi Kalau Ada Orang Rukuk Allah Sami Allah Gak sah Gak sah Rukuk Tenang Tenang Rukuk Terus Yang Keenem Tujuh Eh Tidak Setelah Rukuk Dan Tumak Nina Sami Allahu Liman Hamidah Rabbana Walak Alhamdu Boleh Ditambah Bacaan Yang Lain Mil Us Samawati Atau Ditambah Hamdan Kasiran Tayyiban Mubarakan Fih Allahu Akbar Sujud Jadi Perpindahan Antar Rokaan Antar Maaf Bukan Antar Rokaan Antar gerakan Itu Disebutkan Dalam Seperti Satu Tarikan Nafas Ada jedah Jadi Tidak Langsung Ada jedah Rukuk Juga Subhanal Robiyal Adhimi Subhanal Robiyal Adhimi Subhanal Robiyal Adhimi Atau Bacaan Yang Lain Subhanak Allahumma Wabihamdika Allahumma Firli Ada jedah Tidak Langsung Itu Namanya Tumak Nina Terus Yang Berikutnya Nomor Delapan Dan Sembilan Sujud Dan Tumak Nina Harus Tenang Tidak Boleh Tergesa Gak Boleh Seperti Ayam Yang Mematuk Makanan Sepuluh Dan Sebelas Duduk Di antara Dua Sujud Dan Tumak Nina Terus Ini Sabda Nabi Hadisnya Riwayat Bukhari Nabi Katakan Sujud Dan Tumak Nina Duduk Di antara Dua Sujud Dan Tumak Nina Terus Nabi Katakan Tumak Nina Tumak Nina Tumak Nina Hadisnya Begitu Bapak Ibu Rukun Ini Tumak Nina Tenang Jangan Tergesa Terus Kemudian 12-13 Tashahud Akhir Dan duduk Tashahud Tashahud Akhir Dan duduk Tashahud Yang ke-14 Baca Solawat Kepada Nabi Setelah Mengucapkan Tashahud Akhir Jadi Yang terakhir Rokaat Terakhir Itu Baca Solawat Itu Rukun Itu Jangan Gak Dibaca Kalau Misalnya Solat Isya Rokaat Kedua Gak Baca Solawat Tapi Rokaat Kempat Jangan Rukun Itu Dan Seterusnya Itu Rukun Solawat Yang terakhir Yang ke-15 Salam Ucapan Salam Salam Ini Yang Itu Nomor 16 Adalah Urut Dalam Rukun Rukun Yang ada Diurut Urut Gak Boleh Kemudian Diberpindah Jadi Tertib Nomor 16 Wallah Wallah La Ilaha Ilallah Juga Begitu Bapak Ibu Ada Saratnya Ada Rukun Ayo Kita Bahas Rukun La Ilaha Ilallah Cuma Dua La Ilaha Ilallah Itu Rukun Cuma Dua Bapak Ibu Apa Itu Rukun Yang Pertama Disebutkan Oleh Para Alim Ulama Yaitu Disebut Dengan An-Nafyu An-Nafyu Apa Itu An-Nafyu Penolakan Peniadaan Peniadaan Ya Jadi Saya ulang La Ilaha Ilallah La Ilaha Satu Ilallah Dua Kita pisah ya La Ilaha Kanan Ilallah Kiri Baik Maka Di dalam Islam Rukun La Ilaha Ilallah Wajib Karena Di dalamnya Ini Itu ada Dua Yang Yang Pertama Namanya An-Nafyu Penolakan Peniadaan Yang Kedua Namanya Al-Izbah Penetapan Contohnya Kayak Apa Maksudnya Maksudnya Adalah An-Nafyu Lafad La Ilaha Ya La Ilaha Itu Tidak Ada Sesembahan Memiliki Makna Penolakan Segala Sesembahan Selain Allah Jadi Ditolak Gunung Nyembah Gunung Nyembah Matahari Nyembah Tolak Semua Tolak Termasuk Mendatangi Kuburan-kuburan Tolak Tolak Semua Terus Kirim Sesajen Kepada Yaitu Gua-gua Atau Kawah Atau Lautan Larung Sesaji Tolak Semuanya Penolakan Tidak Ada Sesembahan Yang lain Ya Pohon Yang dikeramatkan Tolak Semua Baru Kemudian Yang nomor Dua Al-Izbah Penetapan Apa Itu Maksudnya Al-Izbah Yaitu Penetapan Bahwa Segala Bentuk Ibadat Itu Hanya Untuk Allah Semata Tidak Ada Sesuatu Pun Yang boleh Dijadikan Sekutu Dalam Peribadatan Kepada Allah Tidak Boleh Mempartnerkan Allah Dengan Mahluknya Buang Semuanya Kecuali Hanya Allah Berdoa Hanya Kepada Allah Meminta Hanya Kepada Allah Ngalap Berkah Mencari Barokah Hanya Kepada Apa Yang Allah Syariatkan Saja Semuanya Menyembah Hanya Kepada Allah Semuanya Allah Saja Itu Namanya Al-Izbah Ada pun Selain Allah Ditolak Namanya An-Nafiyu Peniadaan Atau Penolakan Sampai disini Bisa Difahami Bapak Ibu Kita Kasih Contoh Dalil Supaya Enak Jelas Ayo Kita Kasih Dalil Diantaranya Firman Allah Yaitu Di dalam Surat Nomor 16 Kita Lihat 16 Itu Surat Apa Bapak Ibu An-Nahl Bapak Ibu Surat Nomor 16 Itu An-Nahl Kita Dengarkan Nanti Kira-kira Betul Tidak Cocok Tidak Penolakan Penetapan Ditolak Ditetapkan Menolak Selain Allah Menetapkan Hanya Kepada Allah Saja Kita Dengarkan 16 Ayat 36 Surat Nomor 16 An-Nahl Ayat 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 Yang Ketiga Puluh Enam Allah Ta'ala Berfirman Kita Dengarkan Awal-awal Ini Ayat Di awal-awal Allah Berfirman 6 Ada yang Ketemu Sudah Coba Dibaca Pak Budi Silahkan Nyal Ya silahkan Langsung aja Nah ini Ya silahkan Terus Tauhut Stop Sampai disitu Lihat kalimatnya Allah Ta'ala Berfirman Yaitu Ani'budullaha Wajetanibut Tauhut Sembala Allah Saja Dan Jauhila Tauhut Berarti Disini Ada Penetapan Ada Penolakan Penetapannya Menyembah Allah Saja Penolakannya Jauhila Tauhut Mungkin Bapak Ibu Tanya Dalam Hati Tauhut Itu Apa Si Ustadz Yuk Kita Dengarkan Keterangannya Al Imam Ibnul Qayyim Al Jawziya Rahimah Allah Perhatikan Kata Ibnul Qayyim Al Jawziya Rahimah Allah Tauhut Itu Adalah Segala Sesuatu Yang Menyebabkan Seseorang Melampaui Batasannya Saya ulang Segala Sesuatu Yang Menyebabkan Seseorang Itu Melampaui Batasannya Baik Sesuatu Itu Diibadai Entah Sesuatu Itu Diikuti Entah Sesuatu Itu Ditaati Yaitu Namanya Tauhut Entah Diibadai Entah Diikuti Entah Ditaati Mengkultuskan Kuburan Kuburan Bahkan Sampai Pada Tingkat Yaitu Meyakini Keyakinan Kuburan Orang Soleh Tersebut Bisa Mendatangkan Manfaat Dan Menolak Mudorot Itu Tauhut Sesuatu Yang diibadai Yang berlebihan Melampaui Batas Diikuti Atau Ditaati Lah Ternyata Ulama Merinci Isinya Tauhut Itu Lima Jadi Ada Lima Dedengkot Semuanya Ini disebut Tauhut Lima Ini Tauhut Yang pertama Bapak Ibu Sekalian Iblis Iblis Termasuk Tauhut Iblis Yang pertama Jadi Siapa saja Yang mengikuti Langkah-langkah Iblis Menjadikan Iblis Sebagai Panutannya Naudhubillah Maka Iblis Ini Tauhut Dan Tidak Sedikit Manusia Yang terkena Jebakan Daripada Iblis Laknatullah Alayh Tadi pagi Sudah saya Sampaikan Pada saat Kajian Di Puri Indah Sidoarjo Yaitu Nama-nama Orang Penduduk Neraka Kan ada 30 orang Allah sebutkan Itu dalam Al-Quran Nama-namanya Langsung Begitu juga Dalam Tafsir Ibnu Kasir 30 orang Salah Satunya Adalah Di antara Mereka Ini Kenapa Masuk Neraka Karena Terkena Tipu Dayak Iblis Laknatullah Alayh Baik Karena Iblis Merasa Yaitu Karena Dia Diusir Oleh Allah Dari Surga Bahkan Dilaknat Oleh Allah Sampai Hari Kiamat Maka Iblis Tidak Terima Bagaimana Caranya Anak Adam Menjadi Temannya Di dalam Neraka Bahkan Di dalam Surat Anissa Ayat 118 Jelas Iblis Minta Jatah Kepada Allah Aku Akan Mengambil Jatahku Itu Surat Anissa 118 Mengambil Bagian Jatahku Yang Sudah Engkau Tetungkan Untuk Aku Wahai Wahai Allah Itu Ada Anissa 118 Dan Ternyata Disebutkan Dalam Tafsir Ibn Kasir Yang Menjadi Jatahnya Iblis Menemani Iblis Dalam Neraka Setiap Seribu Orang Anak Adam Saya Ulang Setiap Seribu Orang Anak Adam Yang Akan Menemani Iblis Jatahnya Iblis Masuk Neraka Bersama Iblis 999 Orang Satu Yang Selamat Masuk Surga Itu Jatahnya Iblis Dia Minta Sama Allah Aku Minta Bagian Yang Akan Nemani Aku Ke Neraka Itu Surat Anissa 118 Dia Minta Jatah Disebutkan Di Dalam Tafsir Mugazir Setiap Anak Keturunan Adam 999 Orang Masuk Neraka Bersama Iblis Yang Satu Orang Masuk Surga Mudah Mudah Kita Termasuk Orang Orang Yang Diselamatkan Tersebut Kita Lanjutkan Bapak Ibu Sekalian Nah Iblis Yang Yang Kedua Yang Kedua Siapa Saja Yang Dijadikan Sesembahan Dan Dia Ridho Orang Itu Ridho Dijadikan Sesembahan Nah Bapak Ibu Sekalian Jadi Mengkultuskan Seseorang Misalnya Bersalaman Saja Harus Apa Ini Bukan Cium Bangan Ngesot Bapak Ibu Sekalian Dulu Di zaman Nabi Sallallahu Sallam Ketika Para Sohabat Itu Baru Pulang Dari Peperangan Mereka Turun Dari Kendaraannya Masuk Kedalam Masjid Lalu Kemudian Di masjid Ada Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Kemudian Setelah Itu Apa Ini Mereka Langsung Mencium Kaki Nabi Jadi Nabi Itu Dipegang Kakinya Dijium Ya kak Zaman Sekarang Kan Gitu Ya Sama Tokohnya Sama Ulama Gitu Ya Langsung Itu Megang Kaki Dijium Itu Sama Nabi Dipegang Sahabat Tersebut Siapa Nama Sahabat Sa'ad Bin Abi Mengapa Kau Lakukan Ini Karena Orang Orang Yaman Aku Lihat Seperti Itu Sama Tokohnya Sama Pemimpinnya Nah Dilarang Haram 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 Kalau Memang Diperbolehkan Manusia Itu Sujud Kepada Manusia Andai Kata Boleh Manusia Itu Sujud Kepada Manusia Niscaya Aku Perintahkan Agar Istri Itu Sujud Kepada Suaminya Bukan Begini Caranya Ya Seperti Itu Jadi Nabi Tidak Mengajarkan Ya Jadi Mencium Tangan Sambil Ngesot Sungkem Nunduk Nunduk Nggak Boleh Haram Hukumnya Dan Kalau Ada Seseorang Dia ridot Senang Ya Senang Diperlakukan Seperti Itu Ya Semuanya Orang Menciumi Tangannya Bahkan Dia Jalan Cukup Tangannya Dikinikan Aja Terus Kemudian Sampai Diciumi Kakinya Bahkan Sisa Air Cucian Kakinya Dicuci Sisa Air Cuciannya Sampai Diminum Dan Dia Senang Maka Inilah Tohut Bapak Ibu Tohut Jadi Siapa Yang Dijadikan Sesembahan Dan Dia ridot Yang Ketiga Siapa Saja Barang Siapa Yang Mengajak Manusia Untuk Menyembah Dirinya Siapa Saja Orang Yang Mengajak Manusia Untuk Sujud Nyembah Kepada Dirinya Maka Itu Tohut Contohnya Fir'aun Kan Ngaku Tuhan Tauhut Fir'aun Nyuruh Orang Untuk Sujud Kepada Dia Seperti Itu Baik Seperti Itu Misalnya Orang Tua Misalnya Nia Yaitu Meminta Anaknya Untuk Sujud Bapak Nggak Ridot Sampai Kamu Nyium Kakinya Bapak Oh Jangan 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 Seperti Ini Maka Ini Tidak Diperbolehkan Siapa Yang Mengajak Manusia Untuk Nyembah Dirinya Sujud Kepada Dia Maka Ini Tauhut Nggak Boleh Terus Kemudian Sok Tau Ilmu Goib Nomor Empat Dedengkot Yang Keempat Yang Masuk Kategori Tauhut Sok Tau Masalah Ilmu Goib Siapa Dukun Paranormal Terus Wong Pinter Black Magic Atau White Magic Dukun Hitam Dukun Putih Masuk Sini Ya bedanya Apa Dukun Putih Sama Dukun Hitam Kalau Dukun Hitam Medianya Pakai Kemenyan Terus Kemudian Pakai Kembang Tujuh Rupa Kalau Dukun Putih Beda Lagi Ayat Ayat Quran Yang Dijadikan Media Maka Ini Tauhut Sok Tau Ilmu Goib Nasib Seseorang Sampaian Bakal Begini Nanti Sampaian Jodoh Sampaian Itu Begini Perkara Goib Masalah Kehidupan Manusia Jodoh Rezeki Nah Menereka Ini Termasuk Ada Seorang Ustaz Yang Mencoba Menerka Kapan Kiamat Itu Datang Kiamat Itu Nanti Kurang 56 Tahun Lagi Bayangkan Sebab Umurnya Dunia Itu 1500 Hijriah Sedangkan Sekarang 1444 Hijriah Berarti Kurang 56 Nah Ini Tauhut Sok Tauh Ilmu Goib Yang Kelima Adalah Orang Yang Berhukum Dengan Hukum Selain Allah Orang Yang Berhukum Dengan Hukum Selain Allah Azza Wajalla Nah Bapak Ibu Sekalian Rahimani Warahimakum Allah Jadi Kalau Ada Sebagian Kelompok Kelompok Islam Mengatakan Ustaz Apakah Pemerintah Kita Ini Termasuk Tauhut Maka Dia Seorang Muslim Dia Beragama Islam Dan Bahkan Dia Mengerjakan Sholat Maka Tidak Boleh Kita Katakan Tauhut Apalagi Mengkafirkan Dengan Mengatakan Negeri Ini Ustaz Negeri Kafir Karena Apa Karena Undang Undangnya Bukan Undang Undang Allah Sehingga Mereka Dengan Seenaknya Melakukan Yaitu Apa Ini Melakukan Kekacauan Kekacauan Dengan Mengebom Sana Ngebom Sini Dengan Alasan Jihad Maka Ini Semua Tidak Diajarkan Oleh Nabi Sallam Yang Benar Adalah Maka Kalau Kita Lihat Ciri Cirinya Negeri Itu Dikatakan Darul Islam Negeri Islam Maka Indonesia Masuk Kategori Darul Islam Kenapa Saratnya Yang Pertama Adalah Orang Beribadah Tidak Dihalang Halangi Selesai Di negeri Kita Orang Beribadah Bebas Yang Kedua Adan Berkumandang Di Mana Rasul Itu Kalau Mutus Pasukan Maka Nabi Pesannya Satu Kalau Daerah Itu Kalian Mendengar Adan Jangan Diserang Berarti Daerah Itu Adalah Daerah Kaum Muslimin Tetapi Apabila Kalian Tidak Mendengar Adan Maka Lakukan Penyerangan Sobat Menunggu Waktu Subuh Ternyata Subuh Di Daerah Itu Ada Adan Maka Mereka Berhenti Tidak Melakukan Penyerangan Di Semuanya Adan Semua Bayangkan Bahkan Di negeri Kita Ada Pulau Yang Dikenal Pulau Seribu Masjid Pulau Mana Itu Lombok Nah Itu Adan Bareng Bayangkan Kita Tidak Usah Bahas Yang Sholat Siapa Di Dalam Masjid Itu Tidak Usah Yang Penting Adan Adan Berkumandang Dimana Mana Sana Adam Sana Adan Selesai Negeri Islam Mayoritas Di negeri Kita Orang Islam Selesai Jangan Bermudah Mudahan Mengkafirkan Apalagi Ngebom Sana Ngebom Sini Atas Nama Jihad Jihad Cap Apa Nabi Tidak Pernah Ngajarkan Seperti Itu Oleh Karena Itu Maka Ini Tentunya Mereka Salah Guru Salah Ngaji Bapak Ibu Kita Lanjutkan Jadi Ini Suratnya Tadi Nomor 16 Kembali Ayat 36 Jadi Dalam Alham Ini Ada Penetapan Ada Penolakan Penetapannya Menyembah Allah Penolakannya Adalah Menjauhi Tauhud Saya Tambahkan Lagi Dalil Coba Dibuka Suratnya Nomor 21 Ayat 25 Al-Ambiyah Ayat 25 Surat 21 Ayat 25 Allah Ta'ala Berfirman Surat Al-Ambiyah Ayat 25 Bahwa Baik Perhatikan Baik Baik Kami tidak Mengutus Seorang Rasul Pun Sebelum Engkau Muhammad Melainkan Kami Wahyukan Kepadanya Tidak Ada Tuhan Tidak Ada Ilah Yang Berhak Disembah Selain Aku Maka Sembala Aku Jelas Ini Semua Zat Yang Diibadai Selain Allah Kita Tolak Yang Kita Tetapkan Hanya Kepada Allah Saja Jadi Ada Penolakan Ada Penetapan Baik Saya yakin Bapak Ibu Disini Sudah Mulai Jelas Bahkan Disebutkan Di dalam Hadis Riwayat Muslim Saya Bacakan Aja Sementara Lagi Kita Dengarkan Adan Isa Kita Lanjut Sedikit Aja Ini Sahih Muslim Nomernya 23 Bapak Ibu Nomor Asli Sahih Muslim Nomor 23 Nomor Asli Nah Ini Perhatikan Yaitu Dari Abu Malik Dari Bapaknya Dia Berkata Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Man Kala La Ilaha Illallah Wa Kafara Bima Yubadu Mindun Nillahi Haruma Maluhu Wadamuhu Wahisabuhu Alallah Jelas sekali ini Kita dengarkan ini Barang siapa Kata Rasulullah ini Barang siapa Yang mengucapkan La Ilaha Illallah Tidak ada Ilah Yang berhak Diibadai Dengan benar Kecuali Allah Lalu Lalu dia Mengkufuri Dia Mengkufuri Sesuatu Yang disembah Selain Allah Dia Kufurkan Patung Berhala Matahari Bulan Malaikat Nabi Pohon Yang dikeramatkan Kuburan Dia Kufuri Semuanya Dan dia Hanya Tetapkan Dalam hatinya Hanya Allah Yang berat Disembah Maka Haram Darahnya Haram Hartanya Untuk Diambil Tidak boleh Berarti dia Seorang Muslim Yang hakiki Berarti Ada penetapan Ada penolakan Ada penolakan Ada penetapan Yaitulah Rukunnya La Ilaha Illallah Baik kita Skores Kita dengarkan Kumandang Adhan Isa Setelah itu Nanti kita Lanjutkan Wa salallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sabihi wa salam Silahkan Allah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Tinggal materi kita. Tinggal tersisa. Yang kedua. Yaitu syarat. Syarat. La ilaha illallah. Ada tujuh bapak Ibu. karena materi ini agak panjang karena dalil-dalilnya juga banyak syarat-syarat kalimat la ilah ilallah ada tujuh insyaallah kami akan oh mohon maaf ada delapan ya ada delapan syaratnya insyaallah akan kami sampaikan pada kesempatan yang akan datang insyaallah di bulan depan tepatnya di selasa yang kelima bapak ibu ya selasa kelima bulan depan karena selasa keempat saya udur ya insyaallah selasa kelima saya baru bisa baik sambil menanti ikomah barangkali diantara jamaah ada yang mau bertanya dari apa yang singkat kami sampaikan tadi tafondol ada tidak ada tidak ada yang bertanya baik kalau tidak ada yang bertanya maka dalam hal ini kami cukupkan sampai disini kajian kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mentauhidkan Allah azza wa jalla dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah Allah senantiasa melindungi kita dari semua perbuatan syirik dan Allah menjadikan kita kelak di yaumil akhir sebagai penduduk surganya Allah kita tutup wa sallallahu ala nabiyinna wa ala alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashadu allailaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh